Yang terjadi, kali ini dari kedua tim akan mencoba untuk memberikan yang terbaik pastinya. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Lino Gangwon antara The Falcon menghadapi incendio Supremacy. Pertarungan terakhir dari salah satu tim yang harus mereka berjuangan dengan maksimal hari ini. Apakah mampu mereka membulankan satu sama lain? Karena secara tidak langsung, Falcon berada di dalam keunggulan drafik di game yang terakhir. Betul sekali, tapi kalau kita melihat dari game-game sebelumnya, drafik ini tidak menjadi faktor utama juga. Banyak banget faktor yang bisa terjadi pastinya dari masing-masing pemain yang akan membawa hero mereka. Jadi, kita akan melihat saja ketika di area early game-nya sudah mulai ada beberapa penekanan dari alien. Bahkan yang bisa memberikan cutting wave sampai ke area inner turret dan juga Lillia pastinya dari seorang Rossa. Yang akan memberikan efek slowing-nya perlahan tapi pasti. Banyak faktor U ya? Bukan. U? Yaitu faktor umur. Salah, salah. Oke. Oke. Falcon, mereka bisa single target lock. Tapi ini harus milih juga. Antara mau tangkep Hayabutanya atau Joy-nya. Karena dua hero ini adalah dua hero yang sangat-sangat licin sekali. Atau kalau memang dilepasin, Rossa bisa jadi target-nya. Tapi pastinya untuk source damage dealt-nya ini besar banget bakal masuk dari incendio. Mending Sunshine udah, of course. Siapa lagi mendapatkan Sunshine nomor satu lah. Tiga ting-ting-nya lepas dong. Dan ya, tanpa adanya purify sebenarnya ini memang Sunshine bisa jadi target yang cukup oke ya. Oke, bakal coba dipasar dengan first plot yang didapatkan oleh tim dari Falcon. Lagi-lagi menambah win rate first plot mereka. Dan makin melambung jawab. Mungkin 94 kali sekarang ya. Bisa jadi. 94, 93 harusnya udah berhasil memankan oleh tim Falcon dengan banyaknya match yang mereka lalui. Tapi first plot selalu berada di tangan teman-teman dari tim Falcon. Karena memang ini series yang bagus juga. Ngebawa seorang Naomi dengan show-nya ini bisa menjadi satu asuransi juga pastinya. Dan turtle camp by UBS Gold sudah mulai terlihat. Menandakan adanya para pemain dari tim Falcon dan juga incendio yang akan bertukar damage perlahan lagi. Mengingat ini adalah salah satu turtle yang penting juga untuk keberlanjutan game kali ini. Agresi early yang sangat mahal dari para pemain tim Falcon berhasil melakukan satu buah first plot. Tapi lihat Apex disana memancing keributan dengan satu buah retribution yang dipaksakan. Informasi telah didapatkan TNZ. Harusnya bisa dapetin turtle kali ini dengan maksimal. Kalau tidak dipaksa teamfight karena alien. Tangan coba untuk menutup pergerakan di arah backline. Tim Falcon. Ada Rosa dan Splendid yang memiliki berjudul ke arah belakang. Yellow Flash. No Pre Fighter. Dan Retribution Is Real. Kali ini didapatkan oleh incendio supermasi. Wah, 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 wah. Wow, masih ada timas offline yang akan coba untuk dibuka. Hanya sebagai gerakan defensif saja. Karena memang pengejaran dari incendio supermasi kali ini. Benar-benar bisa memberikan pressure yang cukup maksimal dengan satu turtle yang sudah mereka dapatkan. Incendio supermasi dapetin turtle membuat mereka sedikit keuntungan. Dari item build-nya juga clean-nya. Kali ini akan langsung mengarah ke Endless Battle. Jumpa dengan Lunox. Clock of Destiny diamanin oleh Lunox-nya. PR-nya nanti, ya, intinya adalah bagaimana untuk bisa meredam Joy. Karena menurutku disini Joy-nya waktu dia sudah punya Genis One. Dia sudah bisa ngasih sedikit distraction-nya ke lini belakang dari Tim Falcon. Bukan hanya melakukan distraction, tapi dia juga sulit turun ditumbangkan. Tuh, lihat tuh. Dia bebas banget dan belum lagi dari spell-nya dia, battle spell-nya. Dia pakai Vengeance. Jadi kalau memang ada burst damage yang tiba-tiba masuk ke dia, dia sudah tinggal pencetanya dan dia bisa kabur dari situasi sulit. Teng, 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 teng. Sambil bernyanyi. Dan kalau kita lihat, ini baru incendio yang mungkin di dua game pertama kita lihat ya. Nah ini sabar. Gak langsung memaksa karena backline. TNC-nya juga santai. Dan tetapi disini retribution didapatkan oleh seorang Ken. Masih, masih berhasil di tangan dari seorang Ken yang hampir saja. Si Ling kehilangan parah-parahnya. Iya, masih aman sih sebenarnya. Tapi dedukan tetap ada karena ini menunjukkan TNC yang cukup berani. Namun masalahnya Alien kali ini cukup tertangkap. Tempest of Light dibuka langsung. Dan aku kan masih bisa mengirimkan Ken yang harus tumbang di tangan TNC. Keberanian yang kita tunggu-tunggu dari seorang Hayabusa TNC kembali terlihat di game yang kelima. Berharap Minion yang lewat adalah punya tim dari Falcon. Tapi ternyata incendio kali ini bebas lancar seluruh Shadow Kill-nya masuk ke badan dari seorang Ken. Menurut dari kalsulasi yang saya miliki kali ini, tim Falcon akan memasak keributan di arah Turtle. Turtle ini bakal coba diperdapatkan. Karena Naomi mau coba untuk membuka Vision terlebih dahulu. Dan juga tadi ya kalau untuk tim Fat yang dibawa itu Tempest of Light dipakai duluan. Jadi Shadow Kill-nya benar-benar masuk semuanya. Kan Turtle-nya ini jangan sampai misretri lagi. Karena dari beberapa game yang sudah berlangsung kita tahu. Falcon memang first blood rate-nya tinggi. Tapi tidak di Turtle dan juga di Lord. Benar untuk retribution-nya ya. Yang terkadang untuk duel tersebut dimenangkan oleh incendio mayoritasnya. Mayoritasnya. Dan Shadow ini juga hanya ada beberapa cicilan aja. Mereka masih menunggu untuk kedua jungler mereka ready mungkin dan alien. Ya maka cuma untuk memberikan zoning out pastinya. Terlihat juga pergerakan dari seorang Justin dengan magic shoes yang dia curi. Memang belum terlalu terlihat impact-nya. Tapi nanti ketika adanya team fight. Ini bakal jadi sebuah penyelamat. Untuk seorang Justin bisa terus memberikan damage-nya ya Rager. Oke. Dari seorang Naomi hanya coba untuk memancing keributan sedikit. Menurutkan ke belakang Justin beranikan ada satu mau black juice-nya. Dan ternyata udah dikeluarkan begitu saja. Informasi telah diberikan. Lihat alien bakal-benar kepesoran Justin. Kliker pun akan coba digunakan untuk dilapakan dirinya. Dan ternyata mampu. Berasa 12 dragon menunjukkan sernaumi yang akhirnya menunjukkan dirinya sendiri. Menunjukkan ke belakang. Tidak ada shadow kill. Bersambakan dengan satu molly yellow place. Tapi simpang. Surprise attack. Berasa menutupkan ke belakang Nihaya Musa. Dan double kill. Terdapatkan oleh tim Falcon Ispon. Walahnya rosanya tersebut. Tapi tidak ketika ada seorang game yang penyusul juga ke belakang. Menghilangkan tiga pemain dari Incendio Supremacy Falcon. Bangkit lagi. Setelah tadi early game yang cukup keras dibawa oleh Incendio. Tapi kali ini Falcon bisa mendapatkan ke arah troll-nya. Tanpa adanya kontes memang. Harus mengurangkan outer threat di area top lane. All right. Menuju di arah pasem lane yang benar-benar tidak bisa dibernung kembali. Malah pemain dari tim Falcon. Tartos lane by UBS Gold. Kali ini membuat dirinya mendapatkan keuntungan. Atas satu-satu tarp holdan item yang dimiliki. Benar-benar burst untuk suara runo. Tapi dari bottom lane. Alien mencoba untuk menghilangkan dirinya. Mencoba untuk bersinar. Dan bahkan kali ini hilang begitu saja. Tidak ada yang menyangkut. TNZ pun tidak bisa melakukan follow up. Karena terlalu cepat kek kabur dari peredaran. Wow, wow, wow. Terlalu susah nampaknya untuk bisa dijangkau kali ini. Dari tim Falcon mendapatkan tambahan eliminasi. Jadi keuntungan tambahan juga untuk mereka pastinya, wow, wow. Ya, ada jenis one kali ini tangan dari Kursa ya. Jadi untuk tim fight-nya memang Falcon mereka sangat-sangat licin sekali. Jadi yang satunya punya jawaban untuk hero dash. Yang satunya yaudah kita nge-dash aja. Kita bakal coba untuk mengganggu. Oke, oh, ini terhadap seorang Apex. Bahkan harus dikenakan flickernya. Dway of Dragon. Para pemain dari tim Falcon. Kali ini ada Naomi yang berhasil mendeteksi pergerakan dari seorang TNZ. Ingat, high end ray-nya terlalu sakit. Didak memaksakan dengan satu high end ray. Dan alien mengacak-acak backline. Tim Falcon bernyanyi. Tapi lihat dua-duanya karokean. Dia ada so clean. Membuat para pemain dari tim Falcon harusnya bunuh. Dan tiba-tiba Sunshine hilang begitu saja solo pick-off yang dilakukan. Dan tidak terdeteksi kamera pergerakan senyap tiam dan mematikan tim Falcon. Ini udah mulai harus berhati-hati juga sih. Ken udah punya damage yang besar banget dengan tiga eliminasi dan juga dua assist yang nyaman. Kan begitu pula untuk di area top lane. Penggunaan ultimate IMU dari seorang Justin. Ini bisa juga menjadi boomerang untuk dirinya sendiri. Tapi bisa juga untuk bisa memberikan senjata tambahan. Bagi teman-teman dari Incendio Supremacy. Di mana seorang Naomi bahkan cukup tertekan untuk sejauh ini. Dengan adanya Magic Shock Wave yang bisa dilakukan oleh seorang Rosal. Oh freestyle dulu boom. Lihat damage yang diberikan terhadap seorang Aves yang pakaian dari makeline-nya. Ken, double soul blade for defensive. Kali ini mundur ke arah belakang Rosal. Tidak ada blank shoes lagi. Ken harus mencoba menghindari pergerakan dari Soraya Busa. Karena Justin. 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 High risk. High return. Itu dia. Dengan keuntungan yang sangat besar. Memaksakan ke depan. Dan dia masih memiliki black shoes di belakangnya. Membuat dirinya masih selamat. Dan bahkan bukan dengan flicker untuk defensive. Tapi untuk offensive. Yes. Menuju ke area Lord. Tapi kali ini dari Soraya Busa berhasil mendapatkan ke arah Lord-nya. Lord slain by UBS Gold. Dan sejauh ini Falcon nampaknya bakal coba untuk memberikan satu inisiasi tambahan ke area outer mid turret. Tapi tidak ternyata masih banyak hal yang harus mereka bereskan terlebih dahulu. Mereka bakal coba untuk ngebenerin dulu ke arah laning-nya. Supaya ketika Lord-nya hadir ada potensi maksimal yang bisa mereka amankan. Dan ini dia Apex 47. Always got your back. Rank pertama. Highest total assist. Tim berprestasi. Banyak banget loh. Dia yang pertama semua loh. Ini tim ranking ya nampaknya. Ranking semua nih. Tapi kalau bisa kita lihat dengan adanya glue. Tadi Omgawa tidak bilang tidak ada kronos-kronos di depan sana. Badat dia punya tapi tidak ada yang bisa mengikat. Sedangkan Naomi akan menjadi komat selanjutnya nih. Ya selagi lagi TNC. Seperti biasa dia bakal diam-diam menghanjutkan juga. Datang ketika emang waktunya udah sangat amat tepat. Dan terbukti dengan hilangnya seorang Naomi Lord. Memang udah mulai hadir di bagian bawah. Tapi dengan hilangnya Naomi maksudnya potensi yang bisa diberikan online. Dan teman-teman dari Falcon gak terlalu maksimal. Hanya saja di area mid lane-nya. Ini mulai ada pressure dari seorang Zipax dan juga Justin. Oke TNC akan coba memperebutkan satu orange buff. Ada Rosa dengan sepan bersama dengan Yellow Flash. Menurutnya bisa disahat poin. Ken berhasil mengelamatkan satu orange buff. Dari seorang TNC. Sedangkan Yellow Flash masih cuman untuk melakukan baku hantam terlalu keras. Mencoba untuk menumbangkan seorang lapu-lapu. Tanpa ada follow up dari seorang Lilia Obo. Ya lapunya juga Bloodlust. Dia punya orekel. Jadi untuk gain levelnya cepat banget ya. Buat lapu-lapunya sendiri. Ini gainnya ya. Bisa ke Brute Force juga. Bisa ke Antik Wiras. Betul. Ada pilihan yang banyak dan bakal lihat aliennya. Hampir segeri tumbangin masih bisa mundur ke arah belakang. Ada TNC. Mencoba untuk menumbangkan seorang Yellow Flash. Dan lihat high end ray-nya nyala tapi belum sekuat itu. Langsung ada Yellow Flash. Mencoba untuk membalikan dengan satu pop-lot last XM. Dia miliki dan bakat double stun di arah depan. Membuat Yellow Flash sustain. Dan di sisi sebaliknya. Membuat gol tolan untuk pemain dari team Falcon. Alien masuk terlalu dalam. Devil's Topless more defensive. Makan di sisi sebaliknya. Kane kali ini bergerak dengan bebas. Bukan Kane target utamanya. Ketika semua All-in terhadap Yellow Flash. Apa yang bisa ditumbangin? Itu overextend juga gak sih? Keras banget. Iya tadi APS 47-nya udah sempat ngeluarin flicker. Tapi beberapa pemain dari Insendio masih mencoba untuk ngedapetin eliminasi. Meanwhile para pemain dari Falcon masih dengar resource mereka yang cukup prima tadi. Dan untuk saat ini Falcon bakal coba untuk nge-push di area top lainnya. Dan Falcon mereka punya hero-hero yang bisa nge-mildown. Pemain Insendio dengan super cepat ya. Ini diamankannya Lunox. Menjadi poin penting sekali untuk Team Falcon. Ini mukulin Yellow Flash makin kayak tembok nih. Direct win swing sekarang loh. Gar depannya ada tadi. Gar depannya ada Naomi. Ada Bloodlust dengan Oracle tadi. Terus juga masih ada lagi Naomi-nya. Dia anti-quirass tadi untuk Naomi-nya. Belakangnya damage-nya. Ini ada Justin, Ziplex, dengan Kane. Dan bakal misalnya kalau kita kalkulasikan dengan 7000 gold difference kali ini. Lord-nya akan ditabrak oleh Insendio. Insendio-nya bakal bubar. Mending lepasin aja. Tapi masalah utamanya. Yang penting lepasannya jangan sampai ke-take down. Iya. Emang harus realistis sih. Kalau perbedaan goldnya udah sampai kayak gini sih. Kalau kita ngomongin tabrak-menabrak udah pasti. Insendio bakal tumbang dalang sekejap bahkan bisa dibilang. Dengan item-item yang memang udah maksimal banget nih dari Falcon. Lunox-nya tuh ya full damage tuh item-nya. Kecuali shoes-nya. Bukan Arcane Boots tapi butuh Magic Demon Shoes. Wuh. TNC masih berhasil dapetin purple buff-nya ya tadi. Masih. Dengan retribution yang sangat amat on point. Meminimalisirlah kerugian yang bisa diciptakan oleh teman-teman dari tim Falcon. Wuh. Pertarungan yang cukup one-sided selama 12 menit yang pertama ya. Dengan kekurangannya crowd control. Sedangkan dari Valentina udah hampir full item menuju ke Holy Crystal. Dan ini akan benar-benar bisa ke force para pemain dari tim Falcon. Iya. Shadow Kill hanya untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Tapi di arah top lane dan di arah bottom lane. Pada kira-kira akan sangat bebas David. Iya. Lordnya akan segera hadir sebentar lagi Magic Sentry. Pasti akan langsung di-pop up juga. Menguak keberadaan dari para pemain tim Falcon yang udah mulai melakukan set up. Meanwhile. Ken juga akan mengambilkan purple buff-nya terlebih dahulu. Dia harus memiliki bekal energi sebanyak-banyaknya. Untuk team fight. Yang bisa saja terjadi ketika Insendio memberikan pembalasan ataupun counter. Ke arah teman-teman dari tim Falcon. Atau mereka bakal memutuskan untuk tarik ulur aja. Yang penting base mereka masih bisa selamat. Tim Falcon di garis depan. Ada seorang om yang akan coba untuk melakukan zoning out. Tidak ada wilih dari garis depan. Kelas yang mendapatkan 1 ball turret. Tapi sedangkan Kain membuat seorang Alien bergerak bebas. Tadi memegang sama sekali. Super Minion bisa dilihat. 2-3 dikeluarkan. Hilang satu Rousa. Nohikon defensif. Alien masih mau lebih. Tapi ternyata parmai dari tim Falcon. Mereka mendunggu ke dalam base-nya. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan Kill of Flash tidak bisa ditumbangkan. Super Minion is coming. This is it. Team fight kembali akan coba dipasahkan. Kasih berada di ke depan. Mencoba untuk memasang. Membujukkan backline. Minion Order Billions. 4 ofensif. Membuat baru pemain dari Team Falcon. Terus mendapatkan 2 Alien tertikdal. Dan ini pencara. Berhasil mendapatkan 2. Baru pemain dari tim Insendio Super Masi. Akhir kehilangan seorang Apex 7. Dan inikah akhir perjalanan dari tim Insendio Super Masi. Masih ada Minion Wave. Tapi bukan menjadi satu perintah utama dari tim Falcon. Mereka bakal menunggu wave berikutnya. Atau bahkan menunggu Naomi terlebih dahulu di Siflin. Yang memang harus diutamakan oleh tim Falcon. Meskipun perbedaan goldnya udah sampe angka 11.400. Tadi udah dipaksa langsung tuh sama Zipex. Untung TNZ pas gunain Quachero. Dan untung ada Quachero. Nah tapi ini udah mulai berat banget ya buat Insendio. Karena secara item juga. Yellow Flash tadi dia punya Queen Swing loh. Dia punya Queen Swing. Dia punya item Queen Race. Yaudah lebih daripada cukup untuk ngetangin semua damage-damage yang dilepasin. Apalagi dengan item minimalis. Yang baru dipegang oleh Insendio. Cleannya di belakang ini tipis banget buat cleannya. Hanya dengan tough bootsnya. Model tough boots. Ini gak bakal cukup buat tahan damage dari Link. Ini kayak pulang kerja ketemu kamu. Waduh. Kenapa tuh emang? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Apalagi untuk Falcon sendiri. Dengan 11.500 gold memang lebih dari cukup banget. Mereka bisa dapetin karal load selanjutnya. Bahkan mereka juga bisa sebenarnya untuk memulai inisiasi. Tapi menunggu kehadiran Lord. Membuat dari Insendio benar-benar harus siap. Dengan apapun yang akan terjadi. Buset. 13.000 guys. Masalahnya ya 4 pemainnya ini udah di atas rata-rata gold. Ini one-sided gold sih. 13.000 Pung. 13.000 sebelum tertabrak. Beda 5.000 ya. Berarti dia beda 2-3 item ya. 2-3 item ini. 2-3 item. Dan ini harusnya Naomi all in ke Sunshine atau TNZ. Rosa gak masalah. Gak masalah. Selama masih on point. Dan selama tidak ada follow up dari Black Suce Rosa. Dan bahkan para main dari team Falcon. Kalau cepat berada di garis depan. Ada Shadow Kill. Telah dikeluarkan untuk melakukan defasif. Menurut juga ada satu ball world yang terhormat. The Wilds tengah-tengah dikeluarkan. Dan fokus sekarang base-nya. Base-nya terbuka. Dan akan sangat bebas. Falcon eSport. Kali ini berada di sebuah keuntungan yang sangat maksimal. Super Mario masih bergerak. Dan para pemain dari team Falcon. Terima kasih. Yellow Flash dihilangkan. Dipalikan kembali keadaannya. Insendio Supremasi. Masih mempertahankan base mereka. Tapi double kill. Dan team Falcon memulakan Insendio Supremasi. Ke Kapakodia. Koleh kelasian dari team. Falcon. Wow, what a nice play. Wow, wow, wow.